Kita saja masih antara 3.900 sampai 4.200. Tentu butuh effort yang luar biasa bagi Indonesia ini untuk bisa mencapai pendapatan per kapita 12.300. Memang proyeksi dari McKenzie, Icewater House Cooper, maupun Nikkei mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar nomor lima dunia tahun 2030. Bahkan Nikkei Japan itu menyampaikan Indonesia akan menjadi negara terbesar ekonominya nomor empat tahun 2030. Itu semua tidak akan bisa terjadi bila mana tidak dilakukan transformasi ekonomi. Salah satunya kalau ngomong transformasi ekonomi pasti secara struktural. Dari secara struktural kalau kita lihat sebagian besar bangsa kita lebih banyak mengandalkan sektor dari agriculture, mungkin sekitar tiga belasan persen, kemudian sektor industri sekitar 19 sampai 21 persen, terus jasa sisanya. Kalau kita melihat dan belajar dari negara-negara maju, sektor jasa kurang lebih sekitar 70 sampai 71 persen. Kemudian ada sektor industri 18 sampai 19 persen, dan yang terakhir adalah agriculture rata-rata sekitar 2 sampai 5 persen. Nah, terkait dengan transformasi ekonomi ini yang perlu dilakukan oleh Indonesia tentu secara struktural membuat sektor jasa ini semakin berdaya, saing, dan bernilai tambah tinggi. Begitu juga dengan industri. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, sebagian besar industri-industri yang ada di Indonesia lebih banyak di assembling. Kalau McKenzie itu membagi ada empat, lebih banyak kita di assembling sama efisiensi saja. Yang science-based sangat kecil, padahal itu punya nilai tambah tinggi. Nah, ini yang dari sisi struktur, ekonomi perlu ada banyak perubahan. Butuh upaya keras, kalau tidak, bila mana Indonesia tumbuh hanya dengan kecepatan yang seperti sekarang, butuh 64 tahun Indonesia akan menjadi negara maju. Tahun 2085. Ketika tahun 2085, bonus demografi kita sudah hilang. Puncak-puncaknya tahun 2030. Nah, tentu katanya Prof. Ligen dari Seoul National University Indonesia butuh support dalam bentuk kapabilitas inovasi dan SDM yang unggul. Ngomong tentang kapabilitas inovasi dan SDM yang unggul ini tidak akan berarti bila tidak didukung oleh good governor. Terima kasih telah menonton!